Hai guys, balik lagi bersama saya Dr. Claudia dari Dr. Oncall.com Kali ini kita akan membahas tentang fisiologis kehamilan atau bagaimana sih sampai bisa terjadinya proses kehamilan Jadi, untuk terjadinya kehamilan, sama seperti membuat kue kita butuh bahan-bahan Ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk terjadinya kehamilan Yang pertama adalah spermatozoa Yang kedua adalah ovum Yang ketiga adalah pembuahan atau konsepsi Yang keempat adalah pembuahan atau konsepsi Dan adalah nidasi atau menempelnya ovum pada uterus Sekarang kita akan membahas tentang spermatozoa Seperti yang ada di gambar sini, ini yang disebut spermatozoa Spermatozoa ini terdiri dari 3 bagian Yang pertama adalah kepala berbentuk gepeng Kemudian di dalam sini mengandung nukleus atau inti Yang nanti akan membuat terjadinya anak Kemudian sesudah kepala ada leher Leher ini yang menyambungkan antara kepala dengan ekor Dan juga ini ekor Ekor ini yang nanti kemudian akan bergerak Sampai mendekati ovum sehingga terjadinya pembuahan Sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi rahim Rahim itu bahas alatnya disebut uterus Jadi disini ya ini vagina, vagina wanita Kemudian ini masuk disini vaginanya Ini adalah fornix Bagian yang lancip-lancip ini disebut fornix Kemudian bagian yang seperti donat ini Kalau misalnya dilihat dari bawah Bentuknya akan seperti donat Itu disebut cervix Nah ini yang disebut uterus atau rahim pada wanita Uterus ini terdiri dari tiga bagian lapisannya pada uterus Jadi lapisan yang paling dalam Itu disebut endometrium Lapisan yang tengah disebut miometrium Lapisan yang paling luar disebut perimetrium Kemudian yang di bagian atas disini Disebut fundus uteri Lalu sesudah kafum uteri Kafum uteria itu adalah badan dari rahim Disini akan ada tuba falopii Atau saluran dari rahim Tuba falopii ini terdiri dari yang paling sempit Disebut ismus Kemudian yang paling lebar disebut dengan ampula Lalu yang mendekati fimbree Fimbree itu adalah ini Yang seperti tangan-tangan Itu disebut infundibulum Lalu sesudah fimbree ini Terdapatlah ovarium Yang kemudian akan menghasilkan sel telur Sekarang kita akan lihat di bagian ovarium Ini adalah yang disebut dengan ovarium Ovarium ini akan menghasilkan ophum Ophum adalah sel telur yang dihasilkan oleh wanita Sel telur ini yang kemudian nanti akan berkembang menjadi embryo Dan juga akan berkembang menjadi bayi Setelah ophum dikeluarkan dari ovarium Ophum ini akan ditarik oleh fimbree-fimbree Ini adalah fimbree yang seperti tangan Dia akan disapuk ke arah dalam Dia akan disapuk ke arah medial Nanti dia akan menunggu disini Ini adalah disebut ampula tuba Dia akan menunggu di ampula tuba Sampai spermatozoa ini datang Dan kemudian akan membuahi ophum ini Pada saat melakukan Koitus ataupun seks Spermatozoa ini akan ditumpahkan ke vagina Ini bagian vagina ya Jadi ini vagina wanita Spermatozoa akan ditumpahkan ke sini Sampai ke fornix Ini yang disebut fornix Di sebelah sini Kemudian dari spermatozoa yang ditumpahkan itu Ada berjuta-juta sperma yang datang ke fornix ini Namun hanya beberapa ratus ribu yang bisa sampai ke kafung uteri Kafung uteri itu yang bagian sebelah sini Dari beberapa ratus ribu yang sampai ke kafung uteri Hanya beberapa ratus yang bisa sampai ke tuba falopii Nah ini yang disebut tuba falopii Dimana tadi ovum menunggu di ampula tuba Biasanya ya Biasanya ovum menunggu di ampula tuba Bisa juga ovum menunggu di tempat yang lain Jadi pembuahan tidak selalu terjadi di ampula tuba Setelah spermatozoa masuk ke dalam tuba falopii ini Kemudian sperma akan membuahi ovum Hanya satu spermatozoa yang dapat membuahi ovum Jadi tidak bisa terjadi dua spermatozoa membuahi satu ovum Setelah sel ovum bertemu dengan spermatozoa Akan terbentuk zigot Zigot itu adalah hasil dari pertemuan antara sel ovum dengan spermatozoa itu Zigot itu kemudian beberapa jam kemudian Akan membelah, terus-terusan membelah Sembari dia membelah Dia akan terus berjalan ke arah medial Sampai ke kafung uteri di sini Setelah satu spermatozoa berhasil membuahi ovum Ovum itu akan membentuk zigot Nah zigot ini yang kemudian akan melakukan pembelahan Yang kemudian akan menjadi embryo Yang kemudian akan menjadi bayi Nah zigot ini akan terus-terusan membelah Sembari dia membelah Dia akan terus berjalan menuju ke kafung uteri Di kafung uteri ini akan terjadi nidasi Nidasi itu adalah penempelan dari zigot ke dalam kafung uteri ini Pada hari keempat, zigot tadi akan berubah menjadi blastokista Jadi blastokista itu ini Blastokista ini terdiri dari di bagian luarnya ini disebut dengan trofoblast Trofoblast ini yang kemudian nanti akan menjadi placenta Ini adalah placenta ya Kemudian bagian dalamnya ini disebut inner cell Inner cell ini yang kemudian akan menjadi embryo Nah pada saat dia akan menempel Seperti yang tadi saya bilang nidasi Itu penempelan antara zigot ini bertemu dengan bagian desidua Desidua itu bagian terdalam dari uterus Ini adalah uterus Ini adalah bagian terdalamnya Dia akan menempel di sini Tepat di titik ini Setelah dia menempel Kemudian trofoblast ini akan masuk ke dalam Akan masuk ke dalam Sehingga pembuahan terjadi di dalam desidua ini Nah pada saat terjadi pembuahan itu Biasanya pada saat penempelan Biasanya akan terbentuk perdarahan Perdarahan akibat luka dari desidua Luka dari desidua ini yang disebut dengan tanda Hartman Jadi kalau misalnya saya sudah melakukan seksual Beberapa hari atau beberapa minggu kemudian Terjadi perdarahan spot-spot Itu karena pembuahan ini Karena penempelan ini terjadi Oke guys Sekian pembahasan saya tentang fisiologis kehamilan Jangan kemana-mana Saya akan bahas terus tentang kandungan Atau bahasa latin yang kita sebut dengan Objin Jangan lupa subscribe, like, share Dan kalau misalnya kalian ada yang ingin di komenin Komen di bawah ini ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax